oke baiklah teman-teman sekalian selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel kita channel tukang las channel yang berbagi seputar dunia pengelasan teraris teman-teman oke disini kita akan memasang pintu folding gate dan bagaimana caranya mari simak baik-baik teman-teman oke disini video ini dikhususkan untuk pemula bukan untuk para senior yang telah senior di bidang folding gate oke ya teman-teman sekalian jangan lupa dukung channel kita ini dengan menekan tombol subscribe supaya kita lebih bersemangat membagikan bagaimana tutorial dan cara-cara seputar dunia perbengkelan khususnya bengkel lasteralis teman-teman oke simak videonya pertama-tama kita pasangkan bingkainya teman-teman ke dinding tembok itu usahakan lurus dengan temboknya disini untuk tingginya tinggi 2 meter teman-teman oh ya teman-teman disini kita menggunakan baut danabol untuk memasangkan bingkainya ke piang coranya itu teman-teman oke pingkainya itu kita menggunakan bor bobok atau bor tembok lalu kita pasangkan dana bolnya teman-teman supaya kuat ada juga biasanya memakai paku paku tembok tapi menurut saya itu kurang bagus teman-teman usahakan memakai baut danabol dan yang bagian atas juga kita kasih dana bol seperti itu teman-teman dan yang bagian rel bawah kita las langsung dan kita pasang behel-behel angker seperti ini teman-teman supaya pintunya tidak turun nah setelah ini setelah bingkainya sudah terpasang nanti pintunya kita naikkan teman-teman oke disini karena kita cuma berdua teman-teman jadi cara menaikkan pintunya tidak saya buatkan videonya teman-teman nah pintunya sudah naikkan teman-teman jadi nanti bagaimana gunakan supaya supaya terkunci kita bagian paling belakang sekali yang mengarah ke tembok itu kita las teman-teman las ke bingkai nah seperti ini teman-teman nah kita las jarak jarak sekitar 10 cm atau 20 cm teman-teman usahakan kuat teman-teman kita cantum-cantum aja teman-teman dan bagian sebelahnya juga sama seperti itu teman-teman kita las juga teman-teman oke baik teman-teman nah kurang lebih seperti ini nah untuk pintu ini teman-teman kita tidak memasang istilahnya tusuk konde atau tusuk sate teman-teman karena disitu berbahaya menurut saya teman-teman jadi untuk pintu esteranya nanti saya jelaskan bagaimana caranya menggantikan tusuk konde tersebut teman-teman disini kita simak dulu bagaimana cara kita memasangkan mengelasnya ke dinding bingkainya itu teman-teman oh ya teman-teman sekalian disini saya mohon maaf karena kamera kita agak kurang bagus baru mau memulai membuat pintu folding gate disini usaha tambahan untuk bingkil tralit disini sangat menyanyikan teman-teman karena kemajuan pembangunan semakin merata dan banyak orang membuat warung atau ruku teman-teman jadi untuk usaha pintu folding gate sangat menyanyikan disini teman-teman oke ya teman-teman disini ada istilah namanya itu penahan pintu teman-teman jadi saat pintu ditutupkan nanti ada penahannya di ujung sali teman-teman nah kurang lebih seperti itu ya soalnya kalau tidak dipasang itu nantinya pintunya itu akan terbuka sendiri atau mekar teman-teman nah itu contoh kuncinya teman-teman nah jadi sistemnya dia itu turun ke bawah dan ini untuk pintu eksternya seperti ini teman-teman ada sih ada juga sih yang tidak dipasang tapi semua kita pasang disini teman-teman untuk pintu eksternya ini atau ventilasi seperti ini teman-teman dan disini kita tidak memasang tusuk kondenya disini tusuk kondenya itu kita ganti teman-teman supaya pintunya ini tidak terbuka lebar saya tahan di bagian silangan itu dengan menggunakan mengelaskan itu teman-teman apa namun paku keling itu ke sana teman-teman jadi saat kita bukakan tertahan oleh paku keling itu teman-teman nah kurang lebih seperti ini teman-teman oh iya teman-teman dukung terus channel ini teman-teman supaya berkembang dan membagikan pengalaman dan cara seputar bidang last supaya kita bersemangat teman-teman jadi dengan cara menekan tombol subscribe nyalakan loncengnya like dan bagikan bila kalian suka atau bermanfaat buat kalian teman-teman video ini oke disini teman-teman pemasangan pintu kita hampir selesai disini juga kita menggunakan genset karena bangunannya belum ada listrik teman-teman atau belum dipasang PLN oh iya teman-teman sekalian disini pintu ini lebarnya 2 meter 80 jadi ketemu daun itu kurang lebih 16 set teman-teman jadi sebelahnya itu 8 dan pintu sebelahnya lagi 8 nah bagaimana cara menentukan supaya dia itu ketemunya 16 set itu dari mana teman-teman nah jadi 2 meter 80 itu kita bagi dengan 17 teman-teman jadi ketemunya kurang lebih 16 set usahakan genap teman-teman jangan ganjil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati